Kalau terdakwa kuat, terdakwa kuat, jujur dan terindikasi berbohong. Abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi, mohon izin untuk saudara kuat ma'ruf kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda, artinya dua pertanyaan yang berbeda ya. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Poligraf kuat ma'ruf jujur tak lihat persetubuhan Brigadir J dan Putri Chandrawati. Bohong tak lihat sambon nembak. Terdakwa kuat ma'ruf mempunyai dua hasil pemeriksaan tes poligraf atau tes uji kebohongan. Hal itu diungkapkan Kepala Urusan Bidang Komputer Forensik Ahli Poligraf, yakni Aji Febrianto Arrosyid, saat dirinya menjadi saksi dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J. Hasil pertama terkait pernyataan soal pengetahuan kejadian dugaan persetubuhan yang dilakukan Putri Chandrawati dan Brigadir J. Di situ, kuat ma'ruf tidak melihat adanya insiden itu dengan nilai plus sembilan. Sementara itu, Aji mengungkapkan hasil tes poligraf yang menyatakan kuat ma'ruf terindikasi berbohong dengan nilai min 13, adapun kebohongan itu soal saat dirinya tidak melihat Ferdi Sambu menembak. Kalau terdakwa kuat? Terdakwa kuat, jujur dan berindikasi berbohong. Abu-abu dia, jujur dan berindikasi berbohong. Jadi, mohon izin untuk saudara kuat ma'ruf, kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda, artinya dua pertanyaan yang berbeda, ya. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memerkoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Berarti dia memerkoki? Tidak. Tidak memerkoki. Karena, Pak. Berarti tidak melihat dia? Tidak. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara kuat tidak. Nah, itu indikasi indikasi. Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa, siapa nama? Riki. Untuk saudara Riki, pertanyaannya sama seperti saudara kuat ma'aruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Tidak. 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 Tidak.